Intro Kita mulai untuk presentasinya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Bapak Ibu semua Salam sehat selalu, semoga Bapak Ibu selalu sehat selalu Jadi hari ini saya akan membawakan topik yang berhubungan dengan digital transformation yaitu dasar tentang digital transformation yaitu judulnya adalah Digitation, Digitalization, dan Digital Transformation di in-process industry Agenda dari presentasi saya ini adalah pertama tentang penjelasan tentang apa itu Digitation, Digitalization, dan Digital Transformation Kemudian digital mindset baru tentang apa itu digital transformation bisnis model dan strategi dalam mengimplementasikan digital transformation dan juga digital transformation di dalam industrial process Di dalam proses untuk melakukan satu digital transformation yang kita kenal mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar yaitu proses pertama itu adalah Digitation yaitu proses bagaimana kita ini beberapa contoh bagaimana proses digitation tersebut yaitu umpamanya mengubah kertas, supermer kertas, foto juga menjadi digital format kemudian proses yang kedua adalah processing jadi bagaimana proses dan informasi itu bisa diproses secara otomasi ini mungkin berhubungan dengan automation ini contohnya adalah bagaimana aktivitasnya adalah membuat suatu digital kerja secara komplit prosesnya sedangkan digital transformation itu adalah fokusnya lebih ke arah leveraging knowledge knowledge leveraging bagaimana meningkatkan memanfaatkan knowledge yang kita punya untuk mengubah bisnis kita menjadi berbeda dan menghasilkan suatu value jadi aktivitasnya ini adalah bagaimana menciptakan suatu bisnis digital suatu bisnis digital atau juga transformasi ke arah digital jadi judulnya saya sudah transformation berarti kita mentransformasi bisnis kita dan disini yang menjadi goalnya adalah bagaimana mengubah perusahaan budaya perusahaan atau cara kerja atau cara berpikir dari organisasi tersebut atau perusahaan tersebut untuk berubah menjadi secara radikal nanti saya jelaskan apa intinya jadi secara secara umum digitization itu adalah proses mengubah informasi dari format analog ke digital ini kita sudah pahami mungkin kita sudah pernah sudah kita pahami dan kita sudah ketahui dari beberapa tahun lalu jika sebuah perusahaan menggunakan proses ini untuk meningkatkan bisnis menghasilkan pendapatan atau menyederhanakan beberapa operasi maka proses disebut dengan digitalisasi nah hasil dari proses ini menghasilkan suatu hal yang baru itu disebut dengan transformasi digital nah proses transformasi digital kita ngomong tentang digital transformation atau transformasi digital itu membutuhkan pertama perjalanan adalah kita harus digitization dulu kemudian setelah itu prosesnya diotomatikan diotomasikan yang disebut dengan digitalization itu adalah proses bagaimana transformasi digital baru kita bisa meng-create sesuatu hal baru atau menghasilkan value baru dari produk kita tersebut jadi kalau digambarkan di dalam suatu proses industri ini mungkin sensor atau juga aktivitas kita dari pengukuran atau juga dari proses atau aktivitas kita itu langkah yang pertama itu adalah digitization dulu kemudian setelah digitization digitalization baru digital transformation biasanya proses digitization dan digitalization ini dilakukan secara bersamaan walaupun juga bisa juga bertahap dari proses digitization dulu gitu perubahan dari mengkompresi kondisi sinyal analog ke sinyal digital atau juga langsung prosesnya menjadi automation dimana proses digitization dan digitalization dilakukan secara bersamaan nah di dalam digital transformation itu adalah introduction-nya tentang digital transformation kemudian digital transformation itu secara umum adalah kalau diilustrasikan itu seperti bagaimana kita menghasilkan suatu service yang baik produk yang ekselen kemudian mendapatkan respon yang baik customer memberikan five star kepada jasa kita layanan kita atau produk kita atau juga merasa bahagia atau senang dengan produk kita yang dihasilkan yang mereka terima tetapi proses digital digital transformation itu tidak akan bisa terjadi kalau digital mindset-nya tidak tepat jadi kenapa pergi ke suatu digital itu tidak bermanfaat tanpa ada mindset yang tepat jadi going to digital itu useless tanpa ada tanpa mempunyai suatu digital mindset yang tepat di dalam digitalization itu bukan masalah software atau hardware tapi digital itu adalah masalah mindset kita tentu pernah perhatikan yang paling contoh adalah pembayaran kita pembayaran kita sudah digitalization pembayaran dari uang analog menjadi uang digital tapi prosesnya kita masih memakai payment gateway yang berbeda-beda setiap bank bahkan untuk bank pemerintah pun kita masih menggunakan payment gateway yang berbeda-beda atau juga yang paling umum di perusahaan adalah tentang SOP atau standard operation standard operation nya itu masih konvensional tidak mengikuti tentang model bisnis yang baru jadi umpamanya sudah digitalization tanda tangan harus tanda tangan basah itu contoh adalah bagaimana proses digitalization itu tidak hanya bukan hanya bukan masalah software atau teknologi tapi ke arah mindset nah di dalam mindset digital mindset itu ada beberapa yang penting yaitu masalah behavior agility bagaimana belajar bagaimana menggunakan teknologi kemudian connective agility social agility chain agility dan travel agility ini adalah tentang digital mindset selalu kuris tentang sesuatu hal efesiensi di suatu di era digital itu adalah tentang menyatukan orang dan teknologi secara smooth secara mulus secara smooth jadi efesiensi itu dalam era digital itu adalah bagaimana orang dan teknologi itu bisa bersatu bagaimana kita bisa berkorobrasi dengan robot kita bisa dibantu dengan adanya teknologi dan sebagainya tanpa teknologi malah menyusahkan kita oleh karena itu bagian penting dari suatu keseluruhan operasional saat ini adalah memiliki pola pikir digital yang mampu memasukkan teknologi ke dalam peran sehari mereka dan mengekstraksi nilai dari digitalization tersebut jadi pola pikir digital itu bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan teknologi tetapi sebaliknya ini adalah perangkat sikap dan perilaku yang memungkinkan orang dan organisasi untuk melihat ke masa depan ini adalah bagaimana distraktif teknologi saat ini seperti media sosial big data mobilitas cloud artificial intelligence robotika ini adalah hal-hal yang mendisrupsi teknologi yang kalau kita bisa memanfaatkan secara baik sejalan dengan bisnis proses kita maka itu akan membantu perusahaan kita sistem agar organisasi dapat berkembang mereka harus mampu membuat dan menerapkan strategi bisnis yang memperhitungkan perubahan besar yang disebabkan oleh kekuatan teknologi ini seperti media sosial big data cloud technology artificial intelligence robotika dan sebagainya kita tentu tahu bahwa ini adalah contoh-contoh ilustrasi yang tadi kata-katanya tentang AI tentang internet optings tentang drone robotik big data analitik ini adalah kekuatan teknologi yang bisa membantu kita untuk membuat suatu value atau menghasilkan suatu produk yang berbeda dari sebelumnya di dalam organisasi itu kita selalu ada orang jadi organisasi itu bagaimanapun tentang manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut oleh karena itu memiliki orang yang tepat dan mempunyai pola pikir digital itu akan sangat menguntukkan perusahaan dalam bertransformasi menjadi suatu perusahaan digital jadi yang pertama memang salah satunya mungkin mereka harus paham teknologi paham itu artinya bukan menguasai tapi tahu kekuatan dari teknologi untuk membantu proses transformasi tersebut kemudian bisa beradaptasi dengan kecepatan proses karena dengan teknologi kita bisa mempercepat produk kualitas produk kita bisa perbaiki atau juga lain sebagainya itu kita juga harus beradaptasi dengan perubahan tersebut dan juga pahami dampak keterkaitannya dan hadapi perubahan dan gangguan atau disrupsi itu dengan tenang kita tidak usah ikut-ikutan tapi kita hadapi dengan tenang tapi juga harus cepat dalam menghadapi suatu perubahan tersebut jadi sangat penting untuk disorot bahwa melek digital tidak sama dengan memiliki pola pikir digital kita tahu banyak orang yang sudah menguasai teknologi tapi tidak bisa memahaskan teknologi itu secara maksimal jadi menjadi pahami digital itu hanya menunjukkan kemampuan individu untuk menggunakan teknologi tertentu dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan pola pikir digital dengan lebih baik itu pun jika mereka bersedia berubah pola pikirnya karena banyak juga walaupun kita sudah di dunia digital tapi pola pikirnya masih tradisional nah proses menggunakan teknologi digital untuk menciptakan hal yang baru atau memodifikasi seperti proses bisnis budaya dan pengalaman pelanggan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pasar yang berubah ini adalah definisi daripada digital transformation yaitu proses menggunakan teknologi digital untuk menciptakan hal-hal baru ini yang harus di highlight hal-hal baru atau memodifikasi yang sudah ada dalam proses bisnis budaya kerja user experience atau pengalaman pelanggan untuk kebutuhan bisnis dan pasar yang saat ini berubah kemudian definisi kedua dari Gartner itu adalah yang dimaksud dengan digital transformation itu adalah memanfaatkan teknologi digital dan kemampuan pendukungnya untuk menciptakan model bisnis digital baru yang kuat ini definisi kedua dari digital transformation sedangkan definisi yang agak radikal itu adalah yang dimasukkan digital transformation itu adalah pemikiran ulang secara radikal kita merekonstruksi bisnis kita tentang bagaimana sebuah organisasi menggunakan teknologi orang-orangnya dan prosesnya untuk mengubah kinerja bisnis secara mendasar ini definisi daripada digital transformation jadi disini dalam digital transformation itu tidak hanya masalah teknologi tapi juga tentang proses dan orang-orangnya jadi ada tiga komponen teknologi proses dan orang nah ini tadi sudah saya jelaskan secara singkat bahwa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi transformasi digital tentunya pertama adalah faktor penggeraknya dari sisi market kemudian dari sisi teknologi dari sisi teknologi kita sudah tahu bahwa salah satu faktor penggeraknya seperti cloud computing big data artificial intelligence dan IT dan OT convergence jadi penggabungan OT ini adalah operation technology IT adalah information technology faktor kedua adalah market driver penggerak daripada digital transformation itu adalah market yaitu masalah workforce yang dinamis kemudian harga komunitas yang berfluktasi tergantung dari kondisi kemudian bagaimana kita meoptimalkan capek kemudian regulasi makin ketat kita tahu bahwa beberapa negara itu mengetatkan regulasinya sehingga perusahaan-perusahaan itu harus secara lincah agile secara lincah bisa beradaptasi dengan perubahan regulasi tersebut dan tentunya adalah kompetisi ditambah sekarang ini adalah COVID jadi COVID-19 ini sebetulnya memberikan dampak negatif tapi juga dampak positif karena berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh Twilod di sini didapatkan bahwa COVID-19 itu mengakselerasi perusahaan-perusahaan digital communication dalam menerapkan strateginya bagaimana rata-rata itu jadi mempercepat proses digitalisasi perusahaan dengan rata-rata dalam waktu 6 tahun itu 96% dari perusahaan mengambil keputusan percaya bahwa pandemi ini mempercepat proses transformasi digital dan 60 tahun saat itu mereka melakukan dengan baik jadi salah satu faktor selain yang saya sebutkan market driver teknologi pandemi ini juga menggerakkan suatu proses digital transformasi ini tadi saya jelaskan ini adalah IT megatrend yang menjadi kekuatan teknologi kekuatan teknologi yang menggerakkan digital transformation bagaimana IT megatrend ini telah menggerakkan pertumbuhan sangat masuk di dalam satu computation power penyimpanan bandwidth dan information sehingga kalau kita bisa memanfaatkan kekuatan daripada teknologi ini maka perusahaan kita bisa secara kompetitif dan menjadi pemenang dalam persaingan sangat jadi penggunaan IT megatrend ini mempunyai efek secara luas network efek seperti bagaimana kita sekarang punya sharing idea bekerja di mana saja kemudian bekerja bersama-sama dari jarak yang jauh kemudian mengembangkan tool dari jarak dengan beberapa tim yang berbeda sharing development kemudian juga tentunya agile approach digital transformation itu memang suatu perjalanan yang lumayan panjang jadi karena prosesnya kita perlu adalah digitization dulu yaitu proses bagaimana membuat suatu informasi tersedia dan bisa diakses dalam digital format kemudian digitalization adalah tadi saya sudah jelaskan bahwa bagaimana proses itu gelaku secara otomatik melalui pemerintah teknologi digital dan digital transformation adalah proses optimizing new business application yang mengintegrasikan semua digital data dan digitalisasi application untuk suatu perusahaan itu berubah atau juga mentransformasikan dirinya itu perusahaan tersebut harus mempunyai suatu memahami harus memahami tentang objektif dari bisnisnya dan strateginya dalam rangka untuk mendapatkan digital transformation yang tepat untuk mendapatkan jadi kita dari sisi perusahaan itu yang mengetahui tentang objektif dari bisnis kita tujuan visi dari perusahaan tersebut kemudian bagaimana mencapai visi tersebut di era digital ini maka perusahaan itu perlu memahami tentang apa yang harus dilakukan strateginya bagaimana itu ada suatu proses dalam dalam hal ini salah satunya adalah bisnis model suatu bisnis model yang harus kita restrukturkan kembali bisnis tersebut dimana dalam bisnis model itu biasanya mengarah kepada tiga komponen yaitu operational excellence bagaimana operational perusahaan tersebut berjalan secara efisien sehingga kita benefitnya adalah mendapatkan base total cost yang efektif kemudian produk menjadi produk leadership sehingga menjadi suatu base product di pasar dan yang ketiga adalah customer responsiveness atau bagaimana kita memahami customer kita keluar customer kita bagaimana kita memuaskan customer kita dengan produk kita dan sebagainya itu adalah sehingga kita bisa memberikan total solution kepada customer ini adalah poin bagaimana kita membentuk suatu model bisnis yang akan mengarah ke arah transformasi digital operational excellence itu contohnya apa contohnya di chemical process itu di chemical process itu adalah ada beberapa isu yang menghambat suatu proses contohnya adalah bagaimana masalah cyber security challenge down times and schedule jadi shutdown yang tidak terencana atau juga data yang tidak update up to date update data connection atau juga dari sisi mining kalau perusahaan mining itu mungkin masalahnya tentang utilisasi sensor data itu sangat sedikit kemudian juga mesin yang hidup bagaimana mengoptimalkan mesin-mesin kita di pabrik atau ditambang itu secara optimal dan juga lack of skill manpower ini ada beberapa isu yang kita bisa menjadi target kita untuk menjadi untuk mendapat agar kita menjadi perusahaannya bisa menjalankan operational secara excellence kemudian customer intimacy ini juga sangat penting dalam proses digital transformation yaitu tentang bagaimana kita secara terus-terus menerus align dengan kebutuhan dari customer engage dengan prospek dan mengkompersi ke dalam suatu mengubah ke customer bagaimana kita bisa mendapatkan customer sebanyak mungkin kemudian juga mengukur continuous finish value bagaimana produk kita itu memberikan suatu value kepada customer kita yang menggunakan atau membeli produk kita jadi itu adalah contoh-contoh tentang bagaimana customer intimacy misi itu bisa dibuat jadi selain itu adalah digital technology itu tidak hanya tentang mentransformasi market atau kasar tapi juga menciptakan suatu paradigma dalam melakukan suatu bisnis tapi di sana juga bagaimana perusahaan itu menyediakan suatu solusi yang sustain yang berkelanjutan challenge-nya adalah di situ bagaimana perusahaan-perusahaan itu waktu mentransformasi di sini dia bisa sustain untuk selama mungkin ini adalah beberapa sustainable development goal yang menjadi target di beberapa perusahaan tergantung pada modelnya memahamannya industrial innovation industri innovation dan infrastruktur sustainable kemudian mungkin gender equality jadi tergantung dari perusahaan tersebut bagaimana dia ingin sustain di dalam bisnis jadi apa sih yang menjadi transformation apa kelihatannya hasil dari suatu transformation jadi kita bisa membuat suatu bisnis kita itu lebih efisien lebih efisien jadi contohnya adalah di Siemens itu ada dia bagaimana dia melakukan suatu digitize public-pabriknya di Jerman dimana 75% secara otomatik dia otomasikan plannya sehingga meningkatkan kapasitasnya jadi lebih efisien transformation TG transformation bisa juga tentang bagaimana better customer service jadi bagaimana kita menyediakan layanan kepada customer yang lebih baik contohnya apa contohnya Marriott Hotel dia memberikan suatu personalize kepada customernya menggunakan data-data dan artificial kekuatan daripada artificial intelligence untuk memahami customer-nya sehingga bisa melayani customer-nya yang khusus itu secara lebih baik atau melakukan suatu bisnis secara berbeda umpamanya doing bisnis secara berbeda itu contohnya apa ya sepertinya contohnya adalah yang kita tahu adalah Airbnb Airbnb Hotel atau juga Uber DHL itu dia melakukan bisnis yang berbeda dari yang sudah ada dan tentunya adalah melakukan suatu inovasi yang terus-menerus dan dinamis di dalam industrial proses ini ada proses bagaimana suatu industri itu bisa bertransformasi yang pertama adalah kita tahu bahwa di industrial itu prosesnya biasanya hanya fokus di OT atau Operational Technology System di sini proses-prosesnya dimonitoring masuk ke DCS PLC atau juga SCADA kemudian renti sampai di operasional dimonitoring datanya disimpan tapi kurang dimanfaatkan sedangkan dari sisi IT IT itu biasanya levelnya agak lebih atas IT itu biasanya berhubungan dengan website kemudian dengan back office tapi antara back office dengan production ini tidak terintegrasi di dalam penggabungan ini adalah disebut dengan penggabungan daripada bisnis ITOT dan IT ini adalah menjadi suatu industri modernisasi suatu industri atau menjadi digital factory suatu digital factory penggabungan dari pada IoT atau industrial internet opting itu adalah bagaimana dari sisi level hardware sampai dengan aplikasi itu terkoneksi dari sensor-sensornya kemudian device software-nya communication-nya cloud platform-nya dan juga cloud application-nya itu saling terintegrasi sehingga kita bisa monitoring umpamanya kapan alat ini akan rusak kenapa dan juga kita sehingga kita bisa memprediksi kapan kita harus beli spare part sebelum equipment tersebut rusak dan kapan equipment tersebut harus diganti sebelum terjadi kerusakan kalau yang sekarang kita lakukan dalam proses monitoring equipment di plan itu biasanya kita prosesnya adalah preventive jadi reguler satu tahun sekali kita maintenance tapi dengan IO-IoT ini kita bisa memprediksi kapan suatu equipment akan rusak termasuk juga produksi kalau penggabungan dari proses ini kita gabungkan dari back office ke OT system maka kita bisa menentukan kapan produksi itu harus tinggi kapan produksi harus itu rendah jadi disana ada suatu paradigma baru kalau di sistem di proses industri itu biasanya dari field kemudian masuk ke level 2 untuk di kontrol oleh PLC atau DCS kemudian di supervisory level atau advanced process control kemudian baru disini level IT-nya yaitu management maintenance management system atau juga production baru masuk ke ERP disini proses untuk menggabungkan proses di industri itu adalah bagaimana operasional dan IT itu bisa digabungkan untuk menghasilkan suatu produk yang optimal kemudian aset dan maintenance yang lebih baik kemudian masalah keselamatan dan juga efektif dari orang-orang kemudian menghasilkan suatu value chain yang baru dari pemanfaatan atau penggabungan teknologi ini disini adalah kita tahu bahwa sekarang ini zamannya wireless teknologi wireless sehingga digitisasi ini termasuk bagaimana kita memanfaatkan sensor-sensor tersebut bisa langsung diakses dan juga bisa di analisa data-data yang ada dari operation dari production ini kita bisa analisa karena datanya sudah digital yang kita bisa gunakan untuk kebutuhan menghasilkan suatu produk baru atau menghasilkan suatu value baru dari hasil integration tersebut umpamanya disini umpamanya bagaimana kualitas daripada dan rehabiliti daripada equipment tersebut itu bisa dijaga kita jadi bisa terus-terusan menjaga sistem pengukuran yang terus-menerus kita bisa jaga agar menghasilkan akurasi yang bagus nah kemudian untuk dari sisi networknya niaga teknis itu kita sudah tahu bahwa bagaimana menghubungkan proses dari proses di industri ke dalam cloud ini dengan network jadi network ini ada beberapa isu seperti dari sisi jaringannya dari sisi keamanannya kemudian juga ada fog computing dan network edge ini adalah teknologi yang kita bisa terapkan di dalam automation proses kita jadi kalau tradisional sistem itu biasanya di dalam suatu industrial process itu adalah berhenti di manufacturing atau di industri di pabrik jadi proses itu di monitoring dan dikontrol itu dan juga data itu tersimpan hanya ada di plan dan hanya dibutuhkan begitu ada masalah tapi dengan penggabungkan teknologi operasional ini dengan IT maka kita bisa menghasilkan suatu value dari produk tersebut dengan menganalisa datanya kemudian memvisualisasikan dan juga mendapatkan suatu value dari data yang kita manfaatkan sehingga dari situ kita bisa menghasilkan suatu value baru atau menghasilkan suatu opportunity baru dalam bisnis kita ini adalah prosesnya kemudian ini mungkin secara detail ini adalah manufacturing value map dari suatu factory ada seperti ini jadi bagaimana ini terintegrasi dari access life cycle sampai dengan analytic simulation nah disini adalah tentunya ada impact daripada transformasi digital kepada orang yang paling besar adalah tentunya dari sisi perubahan manajemen dan juga budaya jadi budaya ini memberikan impact yang cukup besar yaitu sekitar 29% kemudian isu yang lain itu ada tiga isu lain yaitu lack of the corporate buy-in investment kemudian tidak adanya digital roadmap ini adalah suatu impact dari digital information jadi ada beberapa hal apa gangguan juga ya terutama yang paling besar itu adalah masalah budaya karena budaya ini menyangkut adalah masalah mindset kemudian tentunya adalah isu sektoral seperti penggabungan operasional dari proses dari engineering sampai dengan decision making ini penggabungan IT dan OT ini juga adalah salah satu isu-isu seperti ego sektoral itu juga salah satu isu yang harus dihadapi dalam proses digital transformation nah ini langkah-langkah bagaimana kita melakukan suatu digital transformation kita biasanya lain dengan corporate goal dan strategi jadi kita pertama adalah kita harus align kita dalam melakukan suatu proses kita harus tahu dulu tentang tujuan daripada atau visi dari perusahaan tersebut dan strateginya kemudian baru kita melakukan suatu access readiness jadi kita melakukan suatu assessment untuk melihat kesiapan perusahaan itu dalam melakukan suatu transformasi digital nah ini nanti ada suatu tool di dalam tool itu untuk enterprise arsitekturnya kita adakan suatu assessment untuk melihat kematangan dari model bisnis tersebut dan mungkin dari situ mungkin kita harus me-efisienkan suatu organisasi kemudian juga organize proses dengan customer-nya lebih engage dan sebagainya sampai dengan menentukan teknologi yang tepat untuk model bisnis yang akan kita terapkan nah ini adalah contoh maturity level yang mengukur kematangan dari model bisnis kita yang sudah direkonstruksi tersebut itu yang sekarang dengan yang akan ditargetkan itu gap-nya ada berapa besar dari sisi target custom outcome-nya risk minimization-nya atau juga dari industri leading efisiensinya jadi kita perlu melakukan suatu assessment untuk melihat gap dari perubahan transformasi bisnis kita nah setelah itu biasanya kita juga dapat memakatan kita selanjutnya kalau kita sudah punya data-data sudah terintegrasi kemudian bisnis itu apa yang kita akan dapatkan dari integrasi data tersebut ya bagaimana kita bisa monetize data tersebut jadi kita bagaimana kita bisa menghasilkan uang dari data yang kita punya untuk apa kita kumpulkan kita integrasikan data tersebut tapi bisa menjadi suatu uang atau juga yang keempat bagaimana bisnis kita itu menjadi lebih lincah bagaimana bagaimana bisnis kita itu menjadi lebih lincah dengan melakukan transformasi bisnis tersebut ini adalah beberapa keuntungan dari transformasi bisnis tentunya kalau kita berhasil dalam melakukan transformasi bisnis itu adalah kelincahan kita dalam respon perubahan market kemudian kita operasional secara otomatis dan bisa dilakukan secara remote kemudian juga tentunya kita akan mendapatkan user yang loyal kemudian juga budaya inovasi di organisasi kita kemudian tentunya adalah meningkatnya internal collaboration di suatu perusahaan dan tentunya adalah sustainable dalam economic excellent jadi itu Bapak Ibu sekalian topik yang saya sampaikan untuk pagi ini terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan ke moderator